Intro Salam Jumbo Pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Kamis 19 Maret 2020 Berbagai likutan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Jubil Satgas COVID nanti, Papua Barat tegaskan dan kami disetap berkerja Antiseptik mulai langkah di pasaran Dua informasi tersebut akan kami rancang dengan kita utama kami hari ini mengenai Seluruh Papua Barat, terdapat 11 OPD dan 2 orang PDB yang dipantau Satgas Bersama saya Linda Lepsoin, sekiranya kita lupa suaranya selengkapnya Juru Bicara Satgas COVID-19 Papua Barat membeberkan dua orang dari kota Sorong Termasuk pasien dalam pantauan Selain itu, 11 orang dari Sorong, Manokwari, dan Wundama masih dalam kategori orang dalam pantauan atau ODP Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas COVID-19 Papua Barat, Dr. Arnold Dustiniap Arnold menjelaskan, terdapat dua pembagian dalam melaksanakan tugas Salah satunya memantau orang dalam pantauan atau ODP Dan memiliki keluhan ringan, sehingga diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari Apabila menjalankan karantina mandiri, maka secara rutin akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh Dan lainnya oleh puskesmas setempat Selain itu, kata Arnold, ada juga terdapat kategori pasien dalam pantauan Sebagaimana telah dilaporkan di kota Sorong terdapat dua pasien dalam pengawasan Namun ditegaskan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi lanjutan Terkait kondisi terkini dua orang PDB tersebut Karena masih menjalani sejumlah pemeriksaan medis Pasien dalam pengawasan, kalau kita dilaporkan yang kemarin disampaikan itu Di Sorong ada dua memang, pasien dalam pengawasan Cuma kita belum terupdate sampai dengan hari ini lagi Bagaimana perkembangan, karena pasien dalam pengawasan itu Nanti dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk pemeriksaan dalam lengkap Terus kemudian pemeriksaan yang lain Dan kalau misalnya indikasinya sesuai dengan dokter yang menangani Mengatakan atau menilai bahwa yang bersangkutan itu harus diambil swab Swab itu artinya dari hidung, dari tenggorokan Untuk dilakukan pemeriksaan memastikan apakah dia terinfeksi virus corona atau tidak Dirinya juga menambahkan Yang dimaksudkan dengan pasien dalam pantauan atau PDP Artinya keluhan dari orang tersebut Dinyatakan berat dan seperti diketahui Virus corona mempengaruhi sistem pernafasan manusia Panas, batuk, hingga keparu-paru Arnold juga menyebut bahwa jumlah orang dalam pantauan yang tersebar di Papua Barat Mencapai 11 orang Di antaranya berasal dari kota Sorong, Manokwari, dan Wondama Orang dalam pantauan kemarin kalau tersalah berapa ya Berubah ya, mungkin sekitar 9 atau 11 ya lupa pusis Itu keseluruhan Bapua Barat 11 Sorong? Iya Untuk itu daerah mana sih gitu? Jadi orang dalam pantauan seperti yang disampaikan kemarin itu ada Manokwari ada, terus kemudian ada pantauan di Wondama juga ada 2 Kemudian disorong Jadi Manokwari, sorong, dan turun Dirinya juga berharap Masyarakat sekiranya mengetahui cara pencegahan Karena penyebaran virus COVID-19 berasal dari droplek Atau yang bersumber dari batuk dan bersin-bersin Selain itu melalui kontak fisik atau jabat tangan Kemudian menyentuh benda Oleh sebab itu masyarakat diingatkan agar selalu mencuci tangan Menggunakan masker dan melakukan retika batuk saat bersama dengan banyak orang Givian Livranus mengabarkan Bertahman Tentang Bertahman 前 venture I Bagaimana Série Dia Berge Hmm I Tentang